Sebuah truk molen pengaduk material beton di Jember, Jawa Timur, selasa malam menabrak pengendara sepeda motor dan musola. Akibatnya pengendara sepeda motor tewas di tempat dan bangunan musola rusak berat. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi truk mengantuk saat mengemudi. Kecelakaan yang melibatkan truk molen atau truk pengolah semen dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur, selasa malam. Truk molen yang dikemudikan Muhammad Mistar, warga desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur, tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Pengendara sepeda motor atas nama Hani, warga desa Pakusari, Kidul, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur, tewas di lokasi kejadian. Tak hanya itu, truk molen yang saat itu tidak berisi bahan material menabrak musola hingga roboh. Pengemudi truk molen mengaku kehilangan kendali karena dalam keadaan kelelahan hingga tertidur saat berkendara. Mobil keadaan kosong, sudah habis pengecoran dari Jenggawah, Talang, Desa Talang menuju jatian. Jatian ini kantor saya. Di TKP ini mungkin saya ini kecapean, tidak terasa saya ini ngantuk. Di situ mungkin. Jadi kecepatan kira-kira berapa Pak? Itu ya 40 kali Pak. Insya Allah 40. Hasil olah tempat kejadian perkara, truk melaju dalam keadaan pelan, namun tidak ditemukan upaya pengereman dan dipastikan pengemudi truk dalam keadaan mengantuk. Truk molen bergerak dari arah selatan ke utara. Sesampai di TKP itu tiba-tiba truk tersebut oleng ke kanan dan menghantam pengendara roda 2 Honda Beat terus menabrak musola yang ada di sekitar TKP. Diduga pengendara truk dalam keadaan mengantuk. Kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya pengemudi sepeda motor dan kerusakan sebuah musola ini tengah dalam penanganan unit laka lantas Polres Jember, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.